Perhatian semua, Moni. Perhatian. Klub penggemar Rainbow Dash akan segera dibuka. Mari kita berbisnis untuk orderan pertama. Aku mengisaratkan kalau Rainbow Dash akan jadi poni paling luar biasa di Ponyville. Aku juga merasakan, kalau aku boleh menambahkan, jika kau mencari kata luar biasa dalam kamus, maka akan muncul foto Rainbow Dash. Ya! Aku keberatan. Hah? Aku rasa kata menakjubkan terlalu biasa. Rainbow Dash berhak dapatkan lebih baik. Aku rasa sebutan yang paling pantas untuknya adalah Pony yang menakjubkan. Menakjubkan? Cuma itu yang kau bisa? Kalau aku lebih setuju menyebutnya, paling hebat. Itu menarik. Mempesona. Mempesona. Mengguncang dunia. Bagaimana kalau Super Ultra sangat menakjubkan? Ya. Semua yang setuju untuk menyebut Rainbow Dash sebagai paling Super Ultra sangat menakjubkan, atau apapun yang kalian inginkan di seluruh Ponyville, katakan, I! 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 Pony kecilku, Pony kecilku, Pony kecilku, Apa makna persahabatan? Pony kecilku, Kini ku tahu sejak berteman, Pony kecilku, Pony kecilku, KEIKHLASAN, SAUTIA DANTABA, BERBUAT BAIK, UDA sahaja, MAJIS MEMBUAT sempurna! Begin more ni kecilku, DOCTOR KIM! Kau harian adalah sahabatku! Hari yang sangat indah. Tidak ada lagi yang lebih melegakan Pegasus selain menukik ke dalam awan. Tolong, tolong! Tolong, tolong! Sepertinya aku harus menunda untuk bermain di awan. Aku Rainbow Dash. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Wow, ada apa dengan kerumunan ini? Terima kasih semuanya. Ini bukan apa-apa kok. Ini sesuatu untukku. Kau pahlawanku, Rainbow Dash. Siap, Car. Kau sudah menyelamatkan nyawanya. Sesuatu yang spesial. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Oh, tidak. Ada yang aneh dengan bayinya. Dia tidak ikut gembira untuk pahlawan favorit, Rainbow Dash. Aku rasa tidak ada lagi kata-kata yang sanggup menggambarkan kehebatan Rainbow Dash. Aku rasa ada kata baru yang dapat aku pikirkan. Dan aku rasa rendah hati bukan salah satunya. Tidak, tapi dia memang menakjubkan. Iya, kita harus membicarakan. Itu benar. Iya, membuat gue itu menakjubkan. Jangan khawatir, tetanggamu yang ramah Rainbow Dash ada di sini. Kau pahlawan kami, Rainbow Dash. Rainbow Dash! Aku tidak bisa dengar kalian. Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Aku bukannya iri, tapi semua ini pasti akan segera meracuni kepala Rainbow Dash. Kau mungkin benar? Kaunya? Dan kemudian aku berlari ke sumur. Aku tahu sumur itu pasti gelap dan berbahaya. Tapi aku tidak gentar sama sekali. Bahaya adalah nama tengahku, Rainbow Bahaya Dash. Kalau aku ingat kembali, hari itu aku bertindak benar-benar heroik. Hari itu? Tindakan heroik yang sangat menakjubkan sekaligus sombong sejak saat itu. Hei, Applejack! Bagaimana kalau kau menjadi temanku yang abadi? Abadi? Apa kau menulisnya? Ya, aku telah ditunjuk oleh Rainbow Dash untuk menjadi penulis biografinya. Hmm, autobiografi itu seharusnya ditulis oleh kuda poni itu sendiri. Itu hanya berlaku untuk kuda poni yang berlarian di padang rumput. Tapi aku terlalu sibuk menyelamatkan nyawa yang lainnya. Karena itu, aku menunjuk Spike sebagai Ghost Rider. Spike! Spike, itu aku! Hmm? Ngomong-ngomong, Spike di sini akan menuliskan apapun yang ku katakan. Benar, Spike? Benar, Spike. Sudah aku tulis. Dengan begini, aku bisa fokus pada penampilanku yang tidak sanggup dilakukan oleh kuda poni yang lainnya. Ya, penampilan ini butuh keberanian tapi juga butuh otak. Kadang butuh makan siang dan tidur siang. Tidak semua kuda poni bisa melakukan ini, tapi aku tertantang untuk melakukannya. Hmm... Selanjutnya... Suatu hari nanti, aku ingin jadi sepertimu. Mimpilah setinggi mungkin, tapi jangan mimpikan yang mustahil. Tolong! Tolong! Bukankah kau seharusnya menolongnya? Iya, iya. Aku masih punya waktu 10 detik lagi. Sebentar lagi. Cukup menegangkan. Dapat melaksanakannya tepat waktu. Bebakan! Yah, ampun! Entah dari mana kuda poni itu muncul tiba-tiba? Aku tidak pernah melihat hal seberani itu dalam hidupku. Betul sekali. Poni Phil sekarang punya pahlawan baru, Kuda betina misterius yang telah melakukan hal luar biasa di festival kota hari ini. Aku beri julukan pahlawan bertopeng, sang kuda betina yang misterius. Kuda betina terbaik, ha? Kuda betina itu lebih baik menyingkir dari jalanku. Ponyville hanya boleh punya satu pahlawan, dan pahlawan itu adalah aku. Jangan khawatir, tetanggamu yang ramah, Rainbow. Maaf, apa kau bisa melewatkan bagian pembuka itu, dan langsung saja menyelamatkan kami? Baiklah, pilih-pilih. Terima kasih, kuda betina. Aku tidak percaya, kuda betina itu lebih kuat dariku. Baiklah, tapi pahlawan bukan hanya butuh otot, dan dia akan segera mengetahuinya. Jangan khawatir, tetanggamu yang ramah. Jangan khawatir, aku datang, aku datang. Lihat. Hei. Hati-hati, tekan. Awas ada jatuh. Di kiri, ibu. Kiri, kiri yang satu lagi. Eh, hampir saja. Selamat dan utuh. Hei, kuda betina terbaik, atau aku harus memanggilmu kuda betina yang lambat? Kau harus lebih cepat kalau ingin bersaing denganku, karena aku bergerak seperti kilat. Sebenarnya, dialah yang menyelamatkan kami semua. Kami semua berhutang nyawa padanya. Oke, dia kuat, cepat, dan entah bagaimana tahu apa yang akan terjadi. Aku harus meningkatkan kemampuanku. Kalau bendungan ini hancur, seluruh kota akan tenggelang. Sepertinya poni Phil membutuhkan pahlawan. Ini sangat mudah. Permainanku akan segera dimulai. Kalau saja ada kuda poni yang bisa menepuk punggungku, aku harus melakukannya sendiri. Polo! Kau! Apa kau ingin aku berterima kasih? Kau bercanda. Biarkan aku berpikir dulu. Dia kuat, dia gesit, dan dia ajaib. Bagaimana caranya aku bersaing dengannya? Tunggu sebentar. Aku punya sesuatu yang lebih dari dia, dan itu adalah... Saya! Terasakan itu kuda betina yang terbaik. Kuda betina terbaik dapat melakukan hal-hal heroik. Aku harus bicara. Aku sangat terkesan dengan mantra yang dia gunakan untuk memperbaiki bendungan itu. Kelihatannya dia butuh latihan yang serius. Dia sangat peduli dengan keselamatan semua kuda poni. Jadi, kau sudah lihat kostumnya? Keren sekali, kan? Dia adalah pahlawan fashion. Dan dia rendah hati serta sederhana. Aksinya Allah yang berbicara. Aku-aku itu mengagumkan. Aku tidak mengaguminya. Aku pikir dia tidak sehebat itu. Dia hebat. Aku tidak berkata seperti itu. Kedengerannya ada yang iri. Siapa aku? Rainbow Dash iri. Jangan tulis itu, Spike. Dikoreksi. Rainbow Dash sangat iri. Baiklah. Tertawalah sepuas kalian. Tapi nanti akulah yang akan tertawa saat aku membuktikan pada kalian bahwa aku sebaik. Tidak. Bahkan aku lebih baik dari kuda betina yang terbaik. Tidak ada tanda-tanda bahaya di sini. Biasanya bis dan kereta bayi selalu menuruni bukit ini. Di mana masalah ketika kau membutuhkannya? Kenapa benar-benar tidak ada bencana alam di mana-mana? Bagaimana aku bisa membuktikan kehebatanku kalau semuanya normal dan aman? Tunggu sebentar, Nenek Smith. Kau tidak perlu berpura-pura padaku. Aku dapat melihat kau bertindak terlalu berlebihan. Ya? Apa itu? Kau memasang wajah berani. Tapi aku mengerti, kau tidak perlu melakukannya lagi. Aku akan membantumu menyeberang jalan. Aku bisa menyeberangi jalan ini dengan baik-baik saja. Jangan khawatir. Kau ada dalam genggaman yang terpercaya. Minggir. Hei, sudah. Beginilah semuanya aman dan terkendali. Pahlawan kota pun juga membutuhkan untuk dikenali. Benar, kan? Aku bahkan sebenarnya bukan ingin menyeberang. Tidak tahu sopan santun. Ada yang dalam bahaya. Kau harusnya memberitahu aku, Nyonya. Dan untuk keselamatanmu, aku minta kau untuk mundur. Oh, ya ampun. Tidak tahu sopan santun yang terpercaya. Tidak tahu sopan santun. Tidak tahu sopan santun. Tidak tahu sopan santun. Oh, terima kasih. Bagaimana kau melihat aksiku barusan? Apa yang barusan itu mengagumkan? Kurasa kau enggak melebihkannya. Tolong jawab saja pertanyaanku. Aku mengagumkan atau tidak? Baiklah, kau mengagumkan. Sangat mengagumkan. Oh, lihat. Sebuah tindakan heroik yang lainnya. Aku baru saja menyelamatkannya dari rumput itu. Untuk apa? Menyelamatkan dari rumput. Rumput yang mencoba memakan pemotong rumput. Paya. Kenapa setuju? Terusnya kau sudah pergi. Ayo pergi. Oh, kau bercanda. Semua yang dibicarakan hanyalah kuda betina terbaik yang melakukan ini dan melakukan itu. Bagaimana denganku? Kenapa semuanya begitu mudah untuk melupakanku? Maksudku, apa aku berubah? Fisik yang bagus, bulu tengkuk yang sama, gerakan spektakuler yang sama. Ya, aku masih mengagumkan. Mereka itu salah. Tapi, kenapa aku sendirian? Aku benci sendirian. Hei, Rainbow Dust! Aku tahu. Kau tidak perlu meminta maaf. Semua dapat melakukan kesalahan. Kesalahan? Kesalahan apa? Tunggu sebentar. Kenapa kau ada di sini? Untuk mengundangmu. Kami mau mengunjungi parado ucapan terima kasih untuk pahlawan Ponyville. Kuda betina terbaik. Tidak, tidak mungkin. Kau tidak lihat kalau aku sedang ingin sendirian. Aku suka sendirian. Baiklah, sampai nanti. Iya, benar. Memangnya aku mau berterima kasih padanya. Oh, terima kasih kuda betina terbaik. Siapapun kau untuk merusak. Hei kau! Tunggu! Selamat datang di Festival Ponyville yang pertama. Terima kasih semuanya untuk menghormati pahlawan kita yang terbaik, yaitu kuda betina misterius yang terbaik. Kuda betina misterius, Apa yang akan kau sembunyikan? Ayo kita lihat rahasia di balik topengmu. Apa-apa ini? Aku tahu sekarang. Baiklah, nona misterius. Misteri! Terpecahkan! Pinkie Pie? Tapi apakah... twilight? Applejack! Ini kalian bertiga? Ya, kami semua bergantian peran sebagai kuda betina yang terbaik. Aku yang menghentikan kereta bayi dan bis. Becky McGilloko cuti and Kix McGill. Aku yang menyelamatkan pekerja bangunan dengan kekuatan pinkie ku. Maaf. Baiklah. Aku menggunakan sihirku memperbaiki bendungan. Dan aku yang melakukan aksi terbang setelahnya. Aku yang membuat kostumnya. Bagus sekali kan? Kalau boleh aku yang menilainya. Aku tidak mengerti. Kenapa? Bukankah kalian tidak ingin jadi pahlawan? Oh tentu kami ingin kau jadi pahlawan. Tapi pahlawan yang sesungguhnya tidak sesumbar. Ah, aku rasa aku hanya sedikit sesumbar. Sedikit? Baiklah, banyak. Merayakan usahamu yang berhasil adalah hal yang wajar, tapi... Menyembongkannya di wajah semua kuda poni adalah hal yang tidak wajar. Iya, dan hal yang seharusnya kau berikan pada semua kuda poni adalah pucuklah. Aku rasa ini mulai keluar dari topik. Yang ingin kami sampaikan, memang bagus kalau kau melakukan sesuatu dengan hebat. Tapi lebih bagus lagi kalau kau melakukannya dengan rendah hati. Oh, itu sangat masuk akal. Iya, kau benar. Aku rasa aku juga harus tetap bertindak dengan rendah hati dan tulus meskipun yang lain bertindak lebih dariku. Seperti kuda betina yang terbaik. Sepertinya kau harus menulis surat untuk Putri Celestia. Aku sudah menuliskannya. Sebagai penulismu sudah aku tuliskan surat untuk Sang Putri. Kau sangat baik, Spike. Tapi kali ini aku ingin menulisnya sendiri. Ah, ayolah. Aku sudah menuliskan semuanya. Baiklah. Coba kita dengar. Tuan Putri yang terhormat. Lihat. Dia benar-benar seperti hantu. Tuan Putri yang terhormat. Kau. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!